Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penelitian atau riset ilmu-ilmu pengetahuan, seringkali ada konsep yang disebut sebagai logika deduksi. Jadi logika deduksi ini merupakan logika yang dibangun berdasarkan teori-teori. Artinya para peneliti kemudian memperdalam teori atau mendalami teori, kemudian dari hasil pendalaman itu maka ia mempunyai gambaran, mempunyai visi itu ya untuk bisa menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi logika deduksi ini berangkat dari teori-teori. Maka orang seringkali penelitian deduksi ini seringkali dianggap sebagai teori penerapan terhadap teori atau ada juga yang mengatakan bahwa logika deduksi adalah merupakan riset yang mencoba untuk menguji teori. Nah, jadi ada suatu teori, kemudian teori itu diuji apakah teori itu memang kuat atau layak untuk dijadikan landasan berpikir. Nah, kemudian objek yang diteliti tentu saja dianggap mempunyai kedekatan dengan teori itu. Nah, sehingga dalam penelitian sejarah pun begitu. Jadi, dalam penelitian sejarah, orang menguasai sebuah teori, kemudian ia mencari data atau yang berkaitan dengan fenomena yang cocok dengan teori itu. Karena orang berpikir bahwa seringkali dalam penelitian sejarah juga dibutuhkan landasan teori. Jadi, landasan teori itu adalah penelitian yang bersifat teoritis. Jadi, ada teorinya, ada landasannya, kemudian sejarawan, kemudian melakukan analisis terhadap fakta yang sudah disesuaikan dengan teori itu. Sehingga seringkali orang mencocokkan antara fakta, sejarah, dan teori. Sejarah, apakah teorinya itu memang relevan atau tidak ya? Jadi, seringkali memang dengan teori-teori, orang kemudian mencoba-coba teori. Ya, mencari teori-teori yang relevan. Nah, kadang-kadang memang pilihan terhadap teori itu seringkali memang bisa saja mengalami kekeliruan. Nah, sehingga teori-teori itu sebenarnya tidak relevan. Tetapi ada semacam pemaksaan ya, bahwa teori itu memang bisa dipakai untuk melakukan pengujian teori dan juga penjelasan teori. Jadi, logika deduksi ini memang ketika orang meliti, ia sudah mempunyai atau penguasaan terhadap suatu teori yang kemudian teori itu harus bisa ya, dilihat dalam kerangka objek penelitian. jadi, nah, penelitian yang berdasarkan teori ini yang yang paling banyak di anud ya, karena kemudian orang belajar mengenai teori-teori. Jadi, dalam rangka riset seringkali memang ya, katakanlah belajar di level pasca sarjana, karena orang tentu akan tertarik untuk mencari teori-teori yang relevan, karena teori itu akan dipakai sebagai penjelasan ya, sejarah atau penjelasan terhadap fenomena, nah, sehingga memang teori itu menjadi sangat penting. Nah, padahal sebenarnya penelitian sejarah tidak harus berlandaskan teori, gitu ya. Jadi, logika deduksi memang sekarang sangat mengejala, artinya orang lebih senang melakukan pelitian sejarah dengan landasan teori. Karena landasan teori ini inilah yang akan dipakai sebagai penjelasan terhadap fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Meskipun sebenarnya fakta-fakta sejarah ini juga seringkali ya, berbau antropologi, berbau filologi, berbau arkeologi, maka ya sebenarnya teori-teori itu juga harus dikawinkan. Jadi, ada pengawinan teori-teori. Nah, setelah ada pengawinan teori-teori, kemudian juga akan berkaitan dengan pengawinan metode-metode. Nah, jadi nanti kita akan bahas mengenai perkawinan teori dan perkawinan metode. Karena pada dasarnya penulisan sejarah memang harus ya, melakukan seperti itu ya. Jadi, melakukan perkawinan metode dan teori supaya ilmu sejarah itu secara akumulatif ya, pengetahuan yang diperoleh dalam rangka ya, mendapatkan pengetahuan ya, dalam rangka untuk memperoleh ya, pengetahuan sejarah memang hal itu memang harus dilakukan oleh sejarawan. Jadi, sejarawan harus melakukan atau memperlakukan di situ perkawinan teori-teori dan juga perkawinan metode-metode. Nah, sehingga sejarah akan menjadi ilmu yang lebih berbobot, yang lebih bermutu, karena ia mendapat bantuan tidak hanya metode, tapi juga bantuan teori. Jadi, teori sejarah akan semakin lama, semakin bertambah dan berbobot. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.